oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan dan oke lanjut ke pembahasan video ya tentang cara menghilangkan star screen pada microsoft office 2016-2019 nanti akan saya contohkan ya bagaimana tampilan star screen itu nah ini star screen ini meskipun microsoft office sudah kita aktifasi ya tetap dia muncul teman-temannya nah dan kita buka ya contohnya seperti ini kita buka dulu nah nanti dia muncul seperti ini teman-temannya dan ini setiap kali kita membuka office ini muncul suruh mengaktifasi padahal office kita sudah aktif ya dan ini cara menghilangkannya sangat mudah teman-teman tinggal simak videonya cuma teman-teman harus teliti ya karena kita akan masuk ke sistem registry editor jadi jangan salah langkah oke teman-teman ya jangan diskip videonya nah dan cari untuk mengatasinya silahkan kelas dulu terlebih dahulu ya nah disini teman-teman ketik regedit nah ketika terbuka silahkan klik kanan dan run administrator ya atau langsung klik saja nggak apa-apa nah awalnya kan seperti ini ya teman-teman klik tanda panah mesin silahkan pilih tanda panah software dan selanjutnya cari folder Microsoft klik tanda panahnya nah perhatikan disini ya dan selanjutnya teman-teman cari folder office ya folder office mana nah folder office klik tanda panahnya 16 pilih tanda panahkaman yang harus teman-teman lakukan adalah mendelete folder OM ini ya silahkan delete saja teman-teman cara ini aman asal teman-teman sesuai video ya nah ketika sudah silahkan di close terlebih dahulu dikembalikan ke seperti semula ya nah ini belum selesai teman-teman teman-teman harus mengatur juga kita kembalikan dulu ke apa lah ya biar tidak bingung nah nah seperti ini ya teman-teman klik lagi nah sekarang pilih software lagi dan teman-teman pilih yang paling bawah wow ya Nah selanjutnya pilih tanda panah Microsoft dan cari folder office Nah klik lagi tanda panahnya klik 16 nah common dan hapus folder OM ya Nah seperti itu teman-teman ya dan silahkan ini diatur ke seperti semula lagi nah diklik tanda panahnya ya Nah biar apa biar rapih lagi gitu ya Nah dan selanjutnya kita akan langsung mengetes lagi ya ini tidak perlu merestart nya langsung saja kita buka nah seperti ini lah ya jadi tampilan si starscreen tadi tidak ada lagi artinya sudah menghilang sudah kita usir ya dan tidak tidak menjadi ini tampilan apa gitu soalnya kan kita pengen tahu ini tampilan tampilan apa tampilan apa buat apa gitu kan kayaknya sudah tidak ada lagi nah semuanya ya sudah aman ya teman-teman silahkan teman-teman praktekan ya jangan takut mencoba jangan takut salah ya jika ragu silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya nanti akan saya pandu sebisanya okelah untuk tutup jalan cukup sampai disini saja nah dan saya berharap videonya bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat ya jika videonya bermanfaat silahkan like atau jika berkenan silahkan subscribe channelnya dan jangan lupa mampir juga ke playlist channel ya Oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati